Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa bermula dari hobi, pria perajin batik kelahiran Ternate, Maluku Utara, mencoba menciptakan suatu produk yang namanya batik tubuh, sebagai batik khas Ternate yang memiliki nilai filosofinya tersendiri. Berawal dari hobi, Kustalani pria asal Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang berprofesi sebagai perajin batik ini, sejak 2009 mulai memproduksi batik tubuh. Tak gampang butuh beberapa tahap mengetelitian dalam proses pembuatan batik yang satu ini. Kain dengan ukuran panjang 2 meter, mulanya didesain dahulu menggunakan pensil, setelah itu memakai canting tulis dan canting cap atau stempel, setelah itu dilanjutkan dengan pewarnaan dan pelorotan. Uniknya, dalam tahapan pewarnaan ini, Kustalani memanfaatkan pohon mangrove, dengan mengambil daun dan kulit batang sebagai pewarna alami batik tubuh. Batik yang hanya ada di kota Ternate ini, diciptakan dengan berbagai motif, terhitung 42 desain motif yang memiliki nilai filosofinya tersendiri. Kustalani menyebut motif yang diangkat berkaitan dengan identitas daerah, seperti filosofi limau gapi, burung, bidadari, cengke, dan pala hingga cerita benteng. Menurut Kustalani, inovasi ini dilakukan untuk memperkenalkan Maluku Utara di kanca nasional maupun internasional. Pertama hobi, hobi grafiti, yang kedua masih miliknya produk ole-ole yang ada di kota Ternate atau Maluku Utara. Makanya itu bagian dari alasan. Sampai kita mencoba untuk melakukan inovasi, kerobosan, karena mungkin di Maluku Utara satu-satunya pengerajin batik hanya saya sendiri di Maluku Utara. Jadi itulah bagian dari obsesi saya untuk bagaimana caranya mengangkat batik sebagai identitas daerah Maluku Utara. Karena di motif-motif yang saya angkat itu, salah satunya adalah limau gapi, negeri yang besar. Karena kita tahu bahwa Maluku Utara atau Kesultanan Ternate itu menguasai 72 negeri yang ada di ini. Meski sempat anjrok pada puncak pandemi kemarin dan terpaksa mengurangi beberapa karyawannya. Kini penjualan batik tubuh perlahan mulai bangkit dengan kenaikan omset mencapai 20%. Sementara itu harga batik yang dibanderol bervariatif, mulai pada kisaran 100 ribu rupiah hingga jutaan ribu rupiah. Kopik Syarifudin melaporkan untuk Kawanua TV. Ya, pemirsa informasi macanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!